Assalamualaikum ayyuhal talibun wa talibat binuril qalam lishafir rabia Kaifahalukum? Alhamdulillah inna bihkayib Tayyib, mada darsukumul an? Darsuna al-ana al-logatun arabiya Haya naptadi darsanal yaum bikiru ati al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim Iftah kutubakum asofah tis'a asyarah hatta arba'a wa asyirina Sanata'alam anilmihnati Pekerjaan atau profesi Wal'an iftah kutubakum asofah tis'a asyarah Buka buku kalian halaman 19 Ad-darsutsani, pelajaran kedua Al-mihnatu, profesi Silahkan kalian tulis artinya di buku bahasa Arab kalian Al-mihnatu fil'alami mukhtalifatun Profesi atau pekerjaan di dunia ini beraneka ragam Di antaranya guru, dokter, insinyur, dan wartawan Mamihnatu walidika Apa pekerjaan ayahmu? Silahkan kalian catat ya artinya Wal'an iftah kutubakum asofah ihda wa asyirin Silahkan kalian buka halaman 21 Istami'a jayidan Dengarkan baik-baik Hada mudarrisun Hadihi mudarrisatun Ini guru laki-laki Ini guru perempuan Hada tobibun Hadihi tobibatun Ini dokter laki-laki Ini dokter perempuan Hada mumarridun Hadihi mumarridotun Ini perawat laki-laki Ini perawat perempuan Hada muhasibun Hadihi muhasibatun Ini akuntan perempuan Ini akuntan laki-laki Hada muhandisun Hadihi muhandisatun Ini insinyur laki-laki Ini insinyur perempuan Hada tayyarun Hadihi tayyaratun Ini pilot laki-laki Ini pilot perempuan Hada mudifun Hadihi mudifatun Ini pramugara Ini pramugari Hada sohafiyun Hadihi sohafiyyatun Ini wartawan laki-laki Ini wartawan perempuan Hada mudirun Hadihi mudirotun Ini direktur laki-laki Ini direktur perempuan Hadha muhawafun Hadihi mudifatun Ini pegawai laki-laki Ini pegawai perempuan Silahkan kalian tulis artinya di buku bahasa Arab kalian Oke Baik anak-anak teacher sekalian Coba kalian perhatikan Ada kata Hadha dan kata Hadihi Mungkin kalian masih ingat ya Kalau hadha itu digunakan untuk mudhakar ya Jenis laki-laki ya Katanya jenis laki-laki Nah Kalau hadihi ya digunakan untuk mu'anas Atau jenis perempuan Dan biasanya kalau hadihi itu Di akhir katanya ada Takmar butohnya atau tunnya Nah seperti toyaratun Ya kan Sohafiyatun Nah itu kan di ujung katanya ada Takmar butoh Maka itu jenisnya adalah perempuan Sedangkan jika lo mudhakar Jenis laki-laki Maka di belakang katanya tidak ada tunnya ya Seperti toyarun Mudirun Nah itu kan tidak ada ya Maka kalian pergunakan hadha untuk mudhakar Dan hadihi untuk mu'anas Oke fahimtum Fahimtum ya Wal'an iftah kutubakum asofah Isna waishrin Buka halaman 22 Istami'a thumma karir Dengarkan kemudian tirukan Jadi kalian setelah mendengarkan teacher Mengucapkan kalian ikuti ya Dengan suara lantang Hatha muhammadun Hua mudarrisun Hathihi zaynabun Hia mudarrisatun Hatha zakariya Hua tobibun Hathihi maryamu Hia tobibatun Hatha ridwanu Hua mumarridun Hathihi aishatun Hia mumarridotun Hatha salimun Hua muhasibun Hathihi layla Hia muhasibatun Hatha yahya Hua muhandisun Hathihi fatimatu Hia muhandisatun Hatha ahmadu Hua tayyarun Hathihi salma Hia tayyaratun Hatha yusufu Hua muzifun Hathihi hindun Hia muzifatun Hatha khalilun Hua sohafiyun Hathihi khadijatu Hia sohafiyatun Nah silahkan kalian ulangi ya Supaya langsung Hatha 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 Sekarang waktunya latihan Hatha 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 Berilah tanda checklist pada gambar yang sesuai dengan yang kamu dengar Jadi nanti teacher bacakan Lalu kalian lingkari antara A atau Ba Sesuai dengan yang teacher ucapkan Anamroh Al-Ula Nomor 1 Mudar Risun Anamroh Asani Nomor 2 Mumar Ridotun Anamroh Asalis Nomor 3 Muhandisun Anamroh Ar-Rabi' Toyyarun Walakhir Anamroh Al-Khamis Nomor 5 Sohafiyun Silahkan kalian lingkari jawaban yang kalian pilih ya Lalu kirim ke teacher Wal'an Tamrin Asani Sekalang Tamrin atau latihan kedua ya Silahkan dibuka halaman 24 Isilah kolom alif dan kolom ba dengan kata yang sesuai seperti pada contoh Nah misal kalau di kolom A itu kan Hadha ya Di bawahnya pasti kalau hadha itu bentuknya mudhakar ya Maka jika bentuknya mudhakar Kalian isi kolom di bawahnya ya Dengan jenis yang laki-laki Profesinya ya Seperti Mudar Risun Nah Mudar Risun itu kan guru laki-laki Nah silahkan kalian lanjutkan ke bawahnya Selain guru laki-laki ada apa saja Tadi kan sudah pilot ya Terus dokter Tapi yang jenisnya laki-laki Kalian bisa melihat contohnya pada halaman 21 Yang tadi teacher sudah bahas Oke yang kolom ba Perhatikan Di atasnya ada kata hadihi Nah hadihi itu kan tadi yang teacher sudah jelaskan Adalah untuk kata yang jenisnya mu'anas Ya seperti apa Mudar Risun Nah kalau mu'anas itu tadi ciri-cirinya di ujungnya ada tak marbutohnya Maka kalian teruskan ke bawahnya ya Jenis profesi untuk perempuan ya Menggunakan tuntun-tuntun belakangnya Oke ya Fahimtum Fahimna ya Mudah-mudahan kalian faham Tayyip rubbama iqtafaytuhuna lidarsil arabiyyah Syukran kathiran ala ihtimamikum Akululakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maassalamah Selamat menikmati